Terima kasih telah menonton! Lewat program ini kami mengajak saudara untuk membangun kembali Mes Bayang Harum di hadapannya. Siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Kami percaya hidup Anda akan mengalami perubahan dan pemulihan untuk memuliakan nama Tuhan. Warga kerajaan, selamat menikmati hadirat dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 41 ayat ke-10 dikatakan, janganlah takut, kata firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin Firman terangi jalanku Berisai iman di setiap waktu Lindungiku dari segala Tak pernah ku ragu Karena dia bersamamu Setia menjaga Dengan kuasa mulia Hanya di dalam namanya Yesus Yesus berpengharapan Di sepanjang hidupmu Hanya di dalam kuasanya Pasti tersedia kebenaran Bagiku selama-lamanya Sebab kebenaranmu Tuhan Kebenaran yang bebaskan Selalu bikanku kekuatan Hadapi segala tantangan Tak pernah ku ragu Karena dia bersamamu Setia menjaga Dengan kuasa mulia Hanya di dalam namanya Hanya di dalam namanya Yesus Yesus berpengharapan Bagiku selama-lamanya Bagiku selama-lamanya Hanya di dalam namanya Yesus Yesus Dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupmu Hanya di dalam kuasanya Pasti tersedia kebenaran Pasti tersedia kebenaran Bagiku selama-lamanya Amin 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 Engkau sumber kepengharapan kami Tuhan Dalam namanya Dalam namanya Ada pengharapan Dalam kuasanya Kenangan Dalam namanya Ada pengharapan Dalam kuasanya Kenangan Hanya di dalam namanya Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku Hanya di dalam kuasanya Pasti tersedia kebenaran Bagiku selama-lamanya Hanya di dalam namanya Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku Hanya di dalam kuasanya Pasti tersedia kebenaran Bagiku selama-lamanya Bagi namamu Tuhan Hanya di dalam namanya Ada pengharapan Dalam kuasanya Kenangan Dalam namanya Dalam namanya Ada pengharapan Ada pengharapan Ada kuasanya Kenangan Bagi namamu Tuhan Haleluya Yesus berpengharapan Haleluya Shalom warga kerajaan Pada hari ini Kita akan belajar tentang Firman Tuhan Yang diambil dari kitab Yakobus pasal 5 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 6 Beginilah kebenaran Firman Tuhan Jadi sekarang Hai kamu orang-orang kaya Menangislah Dan merataplah Atas sengsara yang akan Menimpa kamu Kekayaanmu sudah busuk Dan pakaianmu Telah dimakan ngengat Emas dan perakmu Sudah berkarat Dan karatnya akan menjadi Kesaksian terhadap kamu Dan akan memakan Dagingmu Seperti api Kamu telah mengumpulkan Harta pada hari-hari Yang sedang berakhir Sesungguhnya Telah terdengar Teriakan besar Karena upah Yang kamu tahan Dari buruh Yang telah menuai Hasil ladangmu Dan telah sampai Ketelinga Tuhan Semesta Alam Keluhan mereka Yang menyabit Panenmu Dalam kemewahan Kamu telah hidup Dan berfoya-foya Di bumi Kamu telah memuaskan Hatimu sama seperti Pada hari penyembelihan Kamu telah menghukum Bahkan Membunuh orang Yang benar Dan ia tidak Dapat melawan Kamu Warga kerajaan Yang dikasih Tuhan Saya memberi Judul Firman Tuhan Pada hari ini Menjadikan Kekayaan Berharga Sebagai sebuah Kemenangan Ada dua pesan utama Ada dua pesan utama Ada dua pesan utama yang Saya ingin Sampaikan Pada Saat ini Yang pertama Adalah Kekayaan menjadi Tidak berharga Kalau Tidak digunakan Untuk Mengasihi Orang lain Yang pertama Yang pertama Kekayaan Menjadi Tidak berharga Kalau Tidak digunakan Untuk mengasihi Orang lain Pesan Yakobus Ini Sebetulnya Sangat sensitif sekali Bagi Kaum Orang Orang kaya Tetapi Alkitab Secara Terbuka Ingin Menegaskan Bahwa Orang kaya Itu Bukanlah Orang yang Angkuh Bukanlah Semuanya Bobrok Bukanlah Semuanya Sombong Yakobus Mengumandangkan Ketidak Berhargaan Kekayaan Ketika Kekayaan Itu Tidak digunakan Untuk Mengasihi Maka Kekayaan Itu Untuk Kepentingan Maka Kekayaan Itu Tidak Berharga Ini Yang dimaksudkan Oleh Yakobus Jadi Pesan Penting Pada hari ini Bagi Orang kaya Dalam satu Perikob bacaan Kita ini Menunjukkan Bahwa Segala sesuatu itu Terbuka Di hadapan Allah Tidak ada Pengecualian Apapun Nah Dalam Alkitab Secara terbuka Sebenarnya Disebutkan dalam Kitab Kejadian Pasal 13 Ayat 2 Orang yang sangat Kaya Namanya Adalah Abram Disebutkan Adapun Abram Sangat Kaya Banyak Ternak Perak Dan Emasnya Pada Pada masa Abraham Ternak itu Sangat Sangat Prestis Kulitnya Berharga Dagingnya Apalagi Emas dan Perak kita tahu semua Sangat berharga Jadi Alkitab Mengemukakan Bahwa Ada orang kaya Yang disebut Sebagai Bapak orang Beriman Bapak orang Beriman Tuhan Dia sangat Kaya Ketika Abraham Membangun Persekutuan yang Indah bersama Tuhan Dia taat dan intim Dengan Tuhan Maka Saat membangun Persekutuan itu Relasi Kasihnya Terbangun dengan Tuhan Makanya Kekayaan yang Dia miliki Dia gunakan Sesuai Dengan Tuntunan Oleh karena Itu Dia tetap Memelihara Relasinya dengan Tuhan Jadi ketika Orang kaya Siapapun kita Yang kaya Kita harus Membangun Relasi dengan Tuhan Supaya kita Tidak terlepas Dari kasih Memang Allah Menegur Orang kaya Supaya tidak Dikuasai Oleh kekayaannya Kenapa? Karena Kecenderungan Orang kaya Melakukan Atau Menggunakan Kekayaannya Untuk Meninggikan Dirinya Tapi Warga Kerajaan yang Dikasih Tuhan Firman Tuhan Jauh Lebih dahsyat Oleh karena itu Teguran yang Sangat keras ini Yang dikemukakan Oleh Yakobus Itu Jangan Dianggap Enteng Teguran ini Nyelekit Tajam Tetapi Teguran ini Teguran Yang mengubahkan Posisi Atau status Orang kaya Yang dianggap Sombong Supaya menjadi Tidak sombong Pindah dari Kuadran sombong Kepada kuadran Yang Mengasihi Jemaat yang dikasih Tuhan Warga kerajaan Dimanapun berada Kekayaan adalah Suatu kelimpahan Atas kepemilikan segala harta benda Ini dahsyat sekali Itulah kekayaan Tetapi kekayaan itu Bisa hilang dalam sekejap Yakobus mengatakan Kekayaanmu busuk Artinya apa? Kekayaan itu Kalau tidak digunakan Untuk mengasihi Membantu orang lain Maka sia-sia Bahkan lebih tajam lagi Yakobus mengatakan Pakaianmu Pakaianmu Yang engkau pakai Tidak bisa meninggikan dirimu Sekalipun mahal Mungkin pakaianmu Berhiaskan Aksesoris yang mewah Apakah aksesoris berlian Atau emas Tetapi itu menjadi Tidak berharga Dan Yakobus juga mengatakan bahwa Emas dan perakmu sudah berkarat Menunjukkan bahwa Kalau engkau timbun itu Untuk Kepentingan dirimu sendiri Maka Emas dan perak itu Akan berkarat Artinya Nilainya turun Tidak bernilai sama sekali Tidak bisa membawa Kehidupanmu Layak dihadapan Tuhan Warga kerajaan Yang dikasih Tuhan Itulah Kekayaan Dan pesan penting yang kedua Penindasan terhadap orang lain Sebagai penyebab Terjadinya kesengsaraan Dan penderitaan Yang dialami orang kaya Penindasan Kalau tadi penumpukan harta Yang sekarang penindasan Penindasan yang disebutkan disini Oleh Yakobus Yang pertama menahan upah Yakobus katakan Menahan upah sama dengan perbuatan Yang sangat jahat Karena merampas hak Merampas hak orang lain Yang seharusnya mereka terima Dan yang kedua Hidup orang kaya Biasanya suka Berfoya-foya Suka kesenangan Yang Luar biasa Hidupnya Sifatnya hedone Atau hedonisme Yang dikenal saat ini Tetapi Peringatan yang diberikan oleh Tuhan Dalam Lukas pasal 6 Ayat 24 Dikatakan begini Tetapi Celakalah kamu Hai kamu yang kaya Karena dalam Kekayaanmu Kamu telah Memperoleh Penghiburanmu Warga kerajaan Yang dikasih Tuhan Mari Gunakan Kekayaan Untuk Membantu Sesama yang Membutuhkan Bagaimana Cara yang simpel Kunjungi Yatim Piatu Dan Janda-janda Dalam Kesusahan Mereka Mari Perhatikan Sakarya pasal 7 Ayat 10 Sakarya pasal 7 Ayat 10 Janganlah Menindas janda Dan anak yatim Orang asing Dan orang miskin Dan janganlah Merancang kejahatan Dalam hatimu Terhadap Masing-masing Warga kerajaan Dimanapun berada Kekayaan apapun Yang kita miliki Baik itu Harta Uang Benda Kreatifitas Dan yang lainnya Gunakanlah Untuk mengasihi Orang lain Dan untuk Menolong Orang lain Sehingga Kekayaan Kita itu Menjadi berharga Di mata Tuhan Ingat dua Pesan penting Pada hari ini Kekayaan Menjadi Tidak berharga Kalau tidak Digunakan Untuk mengasihi Orang lain Dan pesan yang kedua Penindasan terhadap Orang lain Sebagai penyebab Terjadinya Kesengsaraan Dan penderitaan Yang dialami Orang kaya Mari kita Berdoa Bapak Di dalam nama Yesus Terima kasih Atas firmanmu Pada hari ini Kami boleh Ditegur Oleh firman Tuhan Untuk kami Mengelola Kekayaan Yang kami miliki Dengan Taat Kepada Tuhan Untuk kami Boleh menggunakan Kekayaan kami Menolong Dan membantu Orang lain Supaya Tindakan Kasih kami Tindakan Kasih Yang selalu Menyemangati Hidup Orang lain Baik Para janda Yatimpiatu Bahkan kaum Lemah sekalipun Terima kasih Tuhan Ini doa kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Masmur 54 Terkata Sesungguhnya Allah Adalah menolongku Tuhan Yang akan menopang aku Amin Amin Di saat ku jatuh Kalah sumber kuatku Terbayang gelapkan ku lewati Sebab engkau serta ku Kerana imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku Ku angkat tanganku ku soratkan haleluya Namamu berkuasa Namamu berkuasa Sukamu menyatakan ku angkat tanganku nyatakan kau hebat Allah yang berkasa berkasa selamanya Jisus kau ketuatan di hidupku Amin Jatuh 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 Kau langsung berkuat Jatuh Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat Allah yang berkasa selamanya Ku angkat tanganku ku soratkan haleluya Ku angkat tanganku ku soratkan haleluya Namamu berkasa Sukamu menyatakan ku angkat tanganku ku soratkan haleluya Namamu berkuasa Ku angkat tanganku ku soratkan haleluya Namamu berkuasa Jatuh Ku angkat tanganku ku soratkan haleluya Namamu berkuasa Namamu berkuasa Luangkat tanganku ku sangkat tanganku kuitu Namamu berkuasa Luangkat tanganku ku sayang Alhamdulillah Terima kasih telah menonton